Kita beralih ke informasi lainnya Tribuners, Reski Aditya dan Jitra Girana. Kini kembali muncul publik seusai perseruannya dengan Weni Ariyani, sempat memanas beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Jitra Girana mengungkapkan bagaimana cara dia memberikan dukungan kepada sang suami atas permasalahan yang dihadapinya. Ia mengaku tidak mau ambil pusing soal pengakuan anak dari Weni Ariyani tersebut. Bagi Jitra Girana, apa yang baru saja terjadi itu adalah salah satu ujian pernikahannya dengan Reski Aditya. Saat itu, Jitra Girana ditemani Reski Aditya di Hard Rock Cafe Jakarta, kawasan SJBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jitra Girana memilih melalui ujian hidupnya dengan pergandingan tangan dengan Reski Aditya. Pemain sinetron yang akhirnya bisa paciki itu mengaku terpukul saat pertama kali mendengar pengakuan Weni Ariyani. Seketika itu, Jitra Girana yang berusia 28 tahun itu memilih tenang dan berbicara dengan Reski Aditya. Sebab menurut Jitra, komunikasi adalah hal penting dalam hubungan. Maka jika terdapat masalah, hal itu lebih baik langsung dibicarakan dan mencari solusinya bersama. Reski Aditya merasa bahwa kebahagiaan dengan Jitra Girana sempat terusik karena pengakuan Weni Ariyani. Meskip itu, Jiki menegaskan bahwa jika dirinya selalu baik kepada orang, maka Tuhan akan selalu baik dengan dirinya. Namun ketika ditanya soal tuntutan Weni untuk tes DNA, keduanya memilih untuk menolak memberikan jawabannya. Jitra Girana menjadi pihak yang sangat tegas untuk membahas masalah itu dalam sesi wawancara dengan Al-Media. Sekedar informasi, Weni Ariyani masih menuntut adanya tes DNA untuk membuktikan bahwa putrinya adalah darah daging dari Reski Aditya. Reski yang sempat mengaku siap melakukan tes DNA justru belum menunjukkan aksi atas ucapannya itu. Diketahui sebelumnya, Reski Aditya melalui kuasa hukumnya Ana Sofia pernah janji akan melakukan tes DNA kepada Reski Aditya dan KK Putri Weni. Janji itu diungkapkan setelah pengadilan Tinggi Banten mengapulkan gugatan Weni Ariyani, menyebut Reski Aditya sebagai ayah sah buah hati Weni. Hal itu dimaksudkan oleh pihak Reski untuk membuktikan apakah suami Jitra Girana tersebut ayah biologis dari Putri Weni atau bukan. Sayangnya hingga kini setelah hal tersebut disampaikan pihak Reski, belum ada pembuktian dari suami Jitra Girana. Tentu hal itu membuat Weni Ariyani menagih janji dari sang aktar. Padahal menurut Weni, satu-satunya penyelesaian perkara ini adalah dengan melakukan tes DNA. Sayangnya, Weni merasa bahwa Reski Aditya selalu menghindar setiap kali ditagih untuk menjalani tes DNA. Seperti diketahui, pengadilan Tinggi Banten menyatakan bahwa Reski Aditya adalah ayah sah DKK, anak Weni Ariyani pada Mei 2022 lalu. Dalam pernyataannya, Reski Aditya menyebut agar melakukan tes DNA lebih dulu sebagai pembuktiannya. Namun ada masalah diketahui, jangan lewatkan nanti. Kasih support satu hal lain, seperti yang kasih mungkin bisa tahu satu lagi. Don, seperti apa kasih semangatnya? Komunikasi sih yang paling penting. Jadi kita memang gak selalu berkongsi, isteri berur, atau ngomongin. Ada hal-hal yang lebih dilihat, kita ngomongin langsung. Misalnya ada hal-hal yang besar, kita ngomongin, kita kasih mazari respetnya. Masih, ayo, ayo, ayo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!